33 Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Di episode kali ini, Mimin akan meranggung film Donghua yang berjudul Shaolin Untuk episode terbarunya Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya Kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolin Di video kemarin, Tang San dan timnya sedang menjalani ujian keempat Dewa Laut Dan mereka dibantu oleh Xiaobai untuk mengalahkan Raja Iblis Paus Dalam dan Harimau Paus Iblis Harimau Paus Iblis ini sangatlah haus darah Terutama kelompok yang dipimpin oleh Raja Harimau Paus Iblis Mereka memperbudak monster jiwa lain dan membunuh dengan sangat kejam Bahkan mereka mengabaikan peraturan Dewa Laut Adik dari Xiaobai mati di mulut Raja Harimau Paus Iblis Lalu Ma Hongjun mengatakan kalau ia akan membantunya untuk membalaskan dendamnya Akan tetapi Xiaobai lebih mengkhawatirkan anggota sukunya Dan jika Xiaobai tidak kembali hidup-hidup Ratusan monster jiwa Hiu Putih yang belum dewasa ia berharap Tang San bisa membantu menjaganya Tang San tahu kalau Raja Xiaobai begitu serius Karena ia akan berhadapan dan bertarung dengan Harimau Paus Iblis yang telah membunuh adiknya Tang San juga tahu kalau kekuatan satu Harimau Paus Iblis dua kali lipat di atas monster jiwa Hiu Putih Meski ada Tang San dan timnya membantu Monster jiwa Hiu Putih juga harus menerima setengah serangan Harimau Paus Iblis Hidup dan matinya sulit ditebak Lalu Tang San berkata kepada Xiaobai untuk percaya dengannya Kalau pertolongan ini pasti akan menang Karena Tang San mempunyai cara meminimalisir kerugian jadi paling rendah Dan yang mengambil resiko tersebut adalah Tang San dan Xiaobai Tang San pun memasukkan Xiaobu ke dalam tulang jiwanya Seketika itu Tang San memerintahkan semuanya untuk menunggu sinyal untuk serang bersama Xiaobai dan Tang San pun masuk ke dalam laut untuk mencari Harimau Paus Iblis Di sisi lain dari Kekaisaran Wuhun Orang tahu kalau kabarnya Kekaisaran Wuhun menerobos ibu kota Bekerajaan Balak dalam sekali serang Dan ia tidak tahu kenapa olah Wuhun tiba-tiba berperang Tak selama berapa lama pengawal Kekaisaran meminta untuk tenang Karena Kaisar Bibidong akan segera datang Semua orang pun memberi hormat kepada Kaisar Bibidong Lalu Kaisar Bibidong berkata mengenai peperangan itu Ia tahu kalau orang-orang punya banyak pertanyaan di dalam hati Namun demi keuntungan pribadi Kekaisaran Tian Dao memutuskan persediaan untuk menekan lawannya Dan pastinya Bibidong tidak bisa duduk diam saja Bibidong menjelaskan kalau kelendaga tiran petir biru yang dulu Dan negara Balak yang sekarang adalah budak Kekaisaran Tian Dao Pada akhirnya menerima akibatnya Dan dihancurkan pejuang keadilan di bawahnya Seketika orang-orang di sana percaya dengan perkataan Bibidong Karena Bibidong mengadakan pemilihan tujuh sektor Dan mengangkat master jiwa yang lemah Bibidong mendirikan Kekaisaran Wuhun demi menantang ketidakadilan Ia juga mengatakan kalau di Kekaisaran Wuhun tidak ada anak bangsawan Yang hanya ada negara dan rakyat Semua orang-orang pun langsung percaya dengan semua omongan Bibidong yang cukup meyakinkan Pangeran dari naga tiran biru pun teringat dengan kekejaman Bibidong Mereka telah membunuh tanpa ampun kerajaannya Dan ia bersumpah suatu hari nanti Ia akan membersihkan fitnahan itu sendiri Kita kembali ke Tang San Siopi mengatakan ke hari mau pos iblis dapat mendeteksi suara Begitu menangkap suara ada aura atau getaran aneh Maka akan menambahkan cahaya merah untuk menyampaikan kabar Siopi juga mengatakan kalau ia tidak bisa lebih dekat lagi ke daerah hari mau pos iblis Seketika Tang San pun mengularkan kemampuannya segitiga biru kosmiknya Siopi pun terkejut dengan kekuatan Tang San Lalu Tang San mengatakan kalau teknik yang ia pakai sekarang adalah penghalang lautan dunia Yang bisa menyembunyikan tubuh dan napas Mereka pun berjalan di dasar laut dan menggunakan teknik kekuatan Tang San Siopi menjelaskan kepada Tang San kalau disana ada pedang air milik raja harimau pos iblis Di antara monster jiwa laut seratus ribu tahun kekuatan sebanding dengan raja pos iblis lautan dalam Juga setelah dibawa ke pemimpinannya suku tersebut membunuh dengan kejam Tang San pun mengatakan kalau semua itu melanggar aturan langit Di saat bersamaan senor dewa laut memantau Tang San dan Siopi dengan kekuatannya Ia mengatakan jika monster jiwa putih tidak menghalanginya dengan nyawa mereka Takutnya raja harimau pos iblis sudah membawa sukunya menyerang pulau dewa laut Dan ia tidak tahu berapa monster jiwa yang akan mati di tangan mereka Terlebih lagi titel download yang kehilangan nyawa Ia juga khawatir kalau Tang San dan timnya tidak bisa memusnahkan suku yang kejam tersebut Kita kembali ke Tang San Di saat ia akan mendekati ke arena kekuasaan monster harimau pos iblis Raja harimau pos iblis pun datang dan ia tahu kalau ada yang mendekatinya Tang San mengatakan bahkan harimau pos iblis biasa juga begitu sensitif Dan ia tidak boleh salah bergerak harus tahu sampai jelas baru membuat keputusan Seketika itu Tang San pun mengeluarkan teknik mendeteksi kekuatan mentalnya Dan membaginya kepada Siobai Lalu mereka mencoba keluar dan melihat situasi di sekitarnya dengan kekuatan mentalnya Siobai pun merasa heran kalau Tang San mempunyai teknik semacam itu Bahkan raja harimau pos iblis juga tidak merasakan kekuatan mentalnya Lalu Tang San juga tahu kalau jumlah harimau pos iblis sekitar 300 ekor Mereka sedang beristirahat Dan semua ini sangat kebetulan Karena Tang San bisa menyerangnya diam-diam Namun Siobai mengatakan kalau gelombang air laut bisa menarik perhatian mereka Tang San pun menjelaskan kepadanya kalau ia mengandalkan sumber mata air es dan api Lalu Tang San meneteskan sumber mata air dan api itu ke ujung panahnya Lalu ia mencoba menembakkan panahnya ke salah satu pos iblis tersebut Seketika pos iblis yang terkena panah Tang San pun langsung terkena racunnya dan tidak terkendali Paus tersebut langsung menggigit paus yang lainnya dan membuatnya mati bersama Raja harimau pos iblis pun merasa aneh Kenapa pos iblis tersebut tiba-tiba menggila dan mati Dan ia tahu kalau itu keracunan Siobai pun merasa senang karena raja harimau pos iblis sangat marah Lalu Tang San menjelaskan sumber mata air es dan api adalah benda dingin dan panas di dunia Ia susah payah memadatkan botol giyok dua lapis tersebut Menyimpan mata air api dan mata air es bersamaan Tingkat kepanasan mata air itu sangat merakutkan Dalam sedetik saja bisa meleburkan ujung panah asalkan waktunya cocok Bisa sepenuhnya membakar kulit harimau pos iblis yang tebal Tang San pun mencoba menembakkan panahnya kembali lalu teleportasi Paus iblis yang diterkena panah Tang San pun langsung terkena racun dan tidak terkendali Paus tersebut langsung memakan paus yang lainnya dan membuat mati bersama-sama Raja harimau pos iblis pun sangat marah Dan ia langsung membunuh paus yang lainnya Tang San tahu kalau raja harimau pos iblis lebih kejam dari yang ia kira Bahkan sukunya juga dibunuh tanpa ragu Tang San juga tahu kalau kekuatan pendeteksi harimau pos iblis menakjubkan Tapi jelas tahu ada musuh malah tidak bisa mengejar Lalu raja harimau pos iblis meminta kepada pengikutnya untuk mencarinya Ia ingin tahu siapa yang mengacau di daerah kekuasaannya Di sisi lain Mubai memerintahkan kepada semuanya untuk mundur 5 km Karena ia tahu kalau harimau pos iblis mendekat Rongrong berkata mungkinkah terjadi sesuatu kepada Tang San dan Siobai Kita kembali ke Tang San Raja harimau pos iblis pun menjadi sangat marah kepada pengikutnya Karena mereka tidak bisa menemukan musuh yang menyerangnya Tang San menembakkan terus-menerus kepada pos iblis tersebut Siobai mengerti kalau tujuan Tang San tak akan menyerang begitu saja Melainkan ia mengawasi saat mereka lengah dan mulai pembunuhan Raja takut pada musuh yang tidak diketahui sudah mulai menyebar di kelompok harimau pos putih Raja harimau pos iblis pun mengatakan Kalau anggotanya banyak yang terluka dan mati Jika terus-menerus seperti ini mereka akan semakin kacau Lalu Tang San berkata kalau ia sudah membunuh lebih dari 70 ekor paus iblis Demi mengurangi kerugiannya Raja harimau pos iblis pasti akan mengatur kelompoknya untuk membubarkan diri Tang San pun memberikan sinyal kepada teman-temannya Di sisi lain dari Raja harimau pos iblis Ia merasakan aura yang tiba-tiba muncul Yaitu aura dari Tang San dan Xiaobai yang sebelumnya menyembunyikan diri Raja harimau pos iblis pun langsung mencari keberadaan Tang San dan Xiaobai Tak selang berapa lama Raja harimau pos iblis menemukan keberadaan Xiaobai dan Tang San Ia pun sangat marah karena Xiaobai dan Tang San telah membunuh anggota sukunya Lalu Xiaobai mengatakan kalau ia yang membunuh anggota sukunya Karena saat itu Raja harimau pos iblis membunuh adiknya Dan ia akan membalaskan dendamnya Mubai dan timnya pun datang untuk membantu pertarung melawan Raja harimau pos iblis Pertarungan pun tak terhindarkan Mereka meluarkan keterampilan jiwanya masing-masing Lalu Xiaobai berkata Kalau ia mewakili monster dewa laut untuk menghancurkan para iblis pos tersebut Dan langsung mengeluarkan keterampilan domain hiu iblisnya dan langsung menyerangnya Seketika Raja harimau pos iblis menangkis serangan dari Xiaobai Ia pun terkejut melihat kekuatan Xiaobai yang tiba-tiba meningkat Lalu Raja harimau pos iblis tahu kalau semua itu karena bantuan manusia Raja harimau pos iblis mengeluarkan domain harimau posnya untuk mengkontor serangan mereka Dan membuat Tang San dan timnya tidak bisa menerima tekanan dari serangan domain Raja harimau pos iblis Tang San tahu kalau domain Raja harimau pos iblis penuh dengan tekanan kekejaman Dan ia harus segera menerobosnya dengan teknik mutasi domain dewa pembunuh Yaitu neraka Asura Pada suku anggota dari Raja harimau pos iblis pun seketika mati oleh domain dewa pembunuh Tang San Raja harimau pos iblis terkejut seketika Tang San mengeluarkan domain dewa pembunuhnya Karena terdiskangka domain Tang San bisa membatasi kekuatan tidak sampai 70% Di saat bersamaan Mubai dan timnya melakukan serangan keduanya Mahong Yun pun membakar para anggota Raja harimau pos iblis dengan kekuatan apinya Yaitu teknik jiwa kelima hujan meteor poni Oskar melakukan teknik jiwa keenamnya yaitu serangan poni penembus awan Zhu Xing juga mengeluarkan kemampuan tekniknya yaitu tusukan duri neraka Para anggota Raja harimau pos iblis pun kewalahan Di saat itu juga Raja harimau pos iblis tahu semua karena tekanan domain Tang San Dan ia hanya perlu mengatasinya Ia pun langsung menyadang ke arah Tang San Seketika Tang San pun langsung menggunakan teknik keempatnya Yaitu tulang jiwa lautan dunia pembasmi iblis semesta Untuk meng-counternya Namun Raja harimau pos iblis masih bisa menghalaunya Tang San juga mengeluarkan teknik jiwa kelimanya Yaitu tombak Raja tirani biru perak dan palu hautiaannya Seketika Raja harimau pos iblis pun terpental dan kalah oleh serangan Tang San Namun di saat Mubai mengatakan misinya sudah berhasil dan akan menjelanjutkannya Tiba-tiba Raja harimau pos iblis kembali muncul Dan akan menggunakan teknik meledakan dirinya Agar mereka mati bersama Dan di saat Raja harimau pos iblis akan meledakan dirinya Tang San langsung tidak membiarkan pos iblis itu mengotori lautannya lagi Ia pun langsung mengeluarkan teknik senjata tersembunyi sektetangnya Yaitu pengejaran meteor Raja harimau pos iblis pos iblis itu pun seketika mati Master Dewa Laut ikut senang karena Tang San sudah bisa melakukan ujiannya Xia Wu menemani ujian Tang San telah lulus ujian Dewa Laut keempat Hadiah berlipat ganda Mubai, Mahongjin, Oskar, Zuzing, dan Ning Rongrong pun telah lulus ujian Dewa Laut yang keempat Kekuatan jiwa meningkat satu level Tang San menang dengan kecerdasan dan menekan kerugian ke tingkat terendah Menyelesaikan ujian keempat melampaui batas Tingkat ketertarikan Dewa Laut meningkat 10% Total tingkat ketertarikan adalah menjadi 35% Di saat itu juga Master Dewa Laut datang untuk menemui Tang San Ia mengatakan kalau tingkat ketertarikan Dewa Laut Tang San sudah mencapai 35% Dan Tang San sudah bisa menggunakan cahaya Dewa Laut Cahaya Dewa Laut melambangkan keahungan Dewa Laut Meski tidak ada kekuatan serangan Namun bisa mengendalikan semua makhluk laut dan Master jiwa laut Ia percaya dengan kekuatan yang lembut dan kuat itu akan memberi Tang San bantuan besar Tang San sangat senang karena hanya tersisa satu langkah lagi Untuk menghidupkan kembali Xiao Wu Di sisi lain dari Ola Wu Hun Sian Rinsu telah lulus ujian kelimanya Tingkat ketertarikan malaikat meningkat sampai 40% Dan dia telah mencapai kekuatan jiwa level 89 Lalu kakeknya mengatakan kalau ujian ke sembilan akan muncul Tidak hanya menandakan kalau Sian Rinsu memiliki bakat dan sifat yang mengejutkan Juga berarti malaikat 6 sayap akan menerima ancaman besar Saat tingkat ketertarikan malaikat mencapai 100% Sian Rinsu harus mempunyai kemampuan untuk menghancurkan musuh dan menjaga kehormatan malaikat Sian Rinsu pun berteka Tidak peduli sesulit apapun Ia pasti akan bisa menyelesaikannya Ujian ke enam Sian Rinsu pun segera dimulai Dan ujiannya adalah menahan serangan kakeknya selama setengah jam Batas waktu satu tahun Di saat bersamaan, Bibidong sedang berkultifasi Setelah Bibidong menelan tubuh dan jiwa Sian Sunji Kekuatannya mengalami peningkatan besar Namun jika ingin meningkatkan martial soulnya ke tingkat titel Daolo Ia harus menelan lebih banyak lagi Beberapa waktu kemudian Bibidong mengatakan kalau aulah utama Wu Hun di kota Genshin sudah lama dihancurkan Karena belum diteruskan kembali Lalu murid Bibidong yaitu Si Yu mengatakan Kalau di kota Genshin ada kekuatan yang diam-diam membantu asosiasi Blacksmith yang menghalanginya masuk Jadi ia tidak bisa melakukannya Bibidong pun memerintahkannya untuk membawa satu kelompok master jiwa ke kota Genshin untuk menyerangnya Ia juga memerintahkan Nana untuk memutus lagi beberapa orang untuk menjaga lebih ketat Nana pun teringat dengan Tang San dan ia ingin tahu kemampuan jiwanya yang sudah mencapai level berapa Dan dari kekaisaran Tian Dao, Tuan Ning Feng Ji berkata kalau kekaisaran Wu Hun menyebar dengan begitu cepat Lalu Pangeran Sue Beng mengatakan kalau kekaisarannya harus cepat menghadapinya Ia memerintahkan memanggil Guru Tasa untuk masuk ke dalam istana Kita kembali ke Tang San Tang San seketika kebingungan Kenapa Xiaobai dan anggotanya tiba-tiba menundukkan diri dan menyebut Tang San dengan sebutan Tuan Lalu Xiaobai menjelaskan kalau Tang San telah memiliki cahaya Dewa Laut Ia juga mengatakan kepada Tang San untuk menyerap cincin jiwa Raja Paus Harimau Iblis tersebut Karena dengan kultivasi 100 ribu tahunnya cukup menghasilkan teknik jiwa yang sangat kuat Tang San pun meminta Xiang San untuk menyerap salah satu jiwa Paus Harimau Yang sudah lama tertahan belenggu kultivasinya Dan memilihnya salah satu yang cocok untuknya Xiang San pun langsung mencoba menyerap salah satu cincin jiwa Iblis Paus Harimau tersebut Tang San juga langsung menaiki punggung Xiaobai Dan mencoba menyerap cincin jiwa Raja Paus Harimau Iblis tersebut Sebelum menyerap cincin jiwanya Xiaobai mengatakan Kalau kekuatan Raja Harimau Paus Iblis itu sangatlah ganas Dan meminta Tang San untuk berhati-hati Lalu Tang San langsung menyerapnya Namun jiwa Raja Harimau Paus Iblis itu tidak mau menyerahkan jiwanya kepada Tang San Tang San pun masuk ke dalam ilusi Raja Harimau Paus itu dan kewalahan Seketika Xiaobai berkata kepada Tang San untuk menggunakan teknik cahaya Dewa Lautnya yang baru didapatkan Jiwa Raja Harimau Paus Iblis itu pun tidak bisa berbuat apa-apa Tang San berhasil mengambil tulang jiwa dari Raja Harimau Paus Iblis tersebut Di saat bersamaan, Sang San berhasil menyerap cincin jiwa dari Harimau Paus Iblis Hari pun berganti Dan Tang San masih menyerap cincin jiwa dari Raja Harimau Paus Iblis tersebut Di saat Mubei dan timnya sedang berkultivasi, Tang San berhasil menyerapnya Lalu Mubei mengatakan level jiwa yang didapatkan dari menyerap cincin jiwa tersebut Tang San berhasil menyerap dan naik ke level jiwa 83 mendekati 84 Dan mempunyai 3 cincin 100 ribu tahun berwarna merah Seketika Mahung Jun berkata jika dibandingkan murid generasi Ola Wuhun mereka hanyalah sampah Namun Tang San mengatakan kalau lawan sesungguhnya bukanlah mereka Melainkan seluruh kekasiaran Wuhun Dan ia harus sempat menyelesaikan ujian lalu kembali ke benuanya Ujian Dewa Laut yang kelima pun diberikan Yaitu tantangannya adalah menantang tujuh penjaga menara suci Waktu dihitung mulai dari menantang penjaga menara suci pertama Dan harus menyelesaikan dalam waktu 36 jam Tang San dan timnya pun sangat terkejut Karena tantangan yang begitu berat Yaitu mengalahkan tujuh dauloh jiwa dalam tiga hari Tang San juga mengatakan sepertinya ujian kali ini adalah untuk menguji kemampuannya masing-masing Mubei, Zhu Jing, Oscar, dan Mahung Jun masing-masing juga harus mengalahkan seorang penjaga menara suci Dan Ronglong bertugas untuk membantu empat pertarungan mereka Beberapa saat kemudian, Xiaobai datang Ia mengatakan kalau ia memahami kekuatan tujuh dauloh laut menara suci Dan ia ingin menjadi rekan tim Tang San untuk berlatihannya Xiaobai menjelaskan pertama yang harus dilakukan adalah memahami lawan Dan Xiaobai meminta tim Tang San untuk menentukan masing-masing mau menghadapi dauloh yang mana Zhu Jing pun mengatakan kalau ia menghadapi dauloh wanita laut Mubei menghadapi dauloh tombak laut Oscar menghadapi kenalan lamanya yaitu dauloh kuda laut Mahung Jun menghadapi dauloh hantu laut Lalu Xiaobai menjelaskan Kalau yang paling terkuat adalah dauloh naga laut Urutan kemampuan master yang ada di bawahnya adalah tombak laut daulusi Laut kuda laut, hantu laut, bintang laut, dan wanita laut Bagaimanapun mereka adalah orang yang tingkat dauloh jiwa Xiaobai juga menjelaskan Kalau ala wuhun pernah mengutus pasukannya untuk menerobos puluh dewa laut Pertarungan antara mereka pun tidak terhindarkan Dan di bawah pimpinan tujuh dauloh laut menara suci puluh dewa laut langsung mengalahkan dua ribuan pertarung hebat awlawuhun Sejak saat itu tidak ada yang berani berniat menyerang puluh dewa laut Lalu Mubei mempunyai strategi dan ia ingin bertindak sesuai urutan tantangan Dan dari tujuh dauloh menara suci yang ia kenal hanya dauloh kuda laut Dan ia ingin bertarung dengan dauloh kuda laut terlebih dahulu Namun Tang San mempunyai sebuah cara agar meningkatkan kemungkinan lolos Tapi hadiahnya mungkin akan dikurangi Dan cara itu adalah setelah Tang San menantang dan mengalahkan dauloh yang ia hadapi Mubei dan yang lainnya harus langsung menantangnya lagi Dan secara garis besar akan lolos Lalu Siobi mengatakan kepada semuanya untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum menjalani latihan bersamanya Di sisi lain dari master dewa laut Ia memerintahkan kepada dauloh kuda laut untuk tidak memberi ampunan dalam ujian kelimanya kepada Tang San dan timnya Dauloh kuda laut pun mengatakan kalau Tang San dan timnya berjalan sampai disini Bisa dilihat kemampuan yang tidak biasa Jika ia beri kelonggaran takutnya juga akan mengalami masalah Walaupun Tang San adalah orang yang dipilih dewa laut asalkan ia mengeluarkan hatinya Mereka juga akan merasakan kesakitan yang luar biasa Dan dari Ola Wuhun Para master cipa utusan Mipidong mendatangi kota Genshin untuk menyerang yang kedua kalinya Mereka dipimpin oleh tujuh sekte pilihan utama Ola Wuhun untuk menyerangnya Satu persatu para prajurit kota Genshin pun dibunuh tambah ampun oleh mereka Ketua asosiasi Black Smith yang ada di kota Genshin pun mati dibunuh dengan mudahnya oleh si Yu Ia berkata kalau di benuanya hanya kekaisaran Wuhun lah yang merupakan pilihan tepat Siapa yang melawan kekaisaran Ola Wuhun pasti akan mati Dan bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya Terima kasih Dan ini adalah sedikit cuplikan untuk episode minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!